Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan mengalami kesembuhan, serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa secara khusus, untuk setiap umatmu malam ini. Biarlah selubung yang masih menutupi mata rohani kami, dibuka di dalam nama Yesus. Untuk kau mewahyukan Injil Kasih Karuniamu kepada kami. Untuk kami boleh mengerti memahami Yesus dan karyanya yang sempurna bagi kami. Sebab tanpa kami memahami Kasih Karuniamu, kami gak bisa mengenal kau lebih dalam lagi. Sekali lagi Bapak dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Biarlah kami semua boleh memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang, betapa lebar Kasih Karuniamu. Sekalipun melampaui segala pengetahuan, untuk kami boleh memahaminya. Roh yang manis, roh kudus. Jamah dan singkapkan itu, di dalam nama Yesus yang percaya, diberkati, berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan, buat paling meriah buat Tuhan. Amin, shalom. Saya percaya semua pasti diberkati Tuhan, tentunya amin. Gimana kabar saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet, muda, diberkati Tuhan. Yang mengerti, percaya, katakan, amin. Dan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Silahkan duduk saudara, haleluya, shalom. Malam ini kita akan belajar blood covenant. Bagian yang pertama. Saudara, blood covenant atau perjanjian darah. Itu biasa dilakukan di bangsa-bangsa di timur tengah. Dan juga di beberapa bangsa lain ada perjanjian darah antara manusia dengan manusia. Anda mungkin akan mendapat cerita dongeng di satu tempat ada orang-orang yang melakukan blood covenant. Perjanjian darah. Ada yang menggores di telapak tangannya. Sehingga telapak tangannya dibuat terluka. Perjanjian darah dilakukan oleh pria dan pria. Saudaraku, pada waktu dua pria ini melakukan blood covenant. Maka, saudara, dua pria ini akan mengatakan hal yang sama. Aku akan menjadi ayah dari anak-anakmu jika kamu mati. Dua pria akan mengatakan yang sama walaupun mereka bukan saudara-saudara. Tapi karena kekuatan blood covenant dan itu praktek itu sampai hari ini masih terjadi di beberapa bangsa, saudara. Nah, kenapa perjanjian darah itu perjanjian yang paling kuat di antara dua pria? Lebih kuat daripada perjanjian linggar jati tentunya, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan perjanjian darah? Mengapa disebut perjanjian darah? Dalam imamat pasal 17, ayat 11 dan 12 dikatakan, Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa itulah. Sebabnya aku berfirman kepada orang Israel. Seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Mungkin ada berkata, Pak, itu kan dalam kitab perjanjian lama. Dalam kitab perjanjian baru tetap tertulis dalam kisah rasul. Kamu boleh makan A, B, C, D, E, tapi ada beberapa yang kamu tidak boleh makan. Salah satunya darah. Babi boleh? Boleh. Asal bagi-bagi ke saya. Kok gak amin? Amin? Saudaraku yang kita gak boleh makan darah. Binatang yang mati tercekik. Jadi anda yang suka makan RW. Kalau RWnya itu disembelih gak apa-apa. Tapi kalau digebukin, dicekik itu gak boleh. Karena nyawa itu terletak di darah. Ya. Saudaraku dan Tuhan juga memakai perjanjian yang paling tinggi. Yaitu perjanjian darah. Nanti saya mau sampaikan kepada saudara beberapa contoh perjanjian darah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjanjian yang baru pun juga dimulai dengan darah. Tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Perjanjian baru tidak dimulai dari Injil Matius. Tapi dimulai dari Salib. Maka Bapak Ibu Saudaraku harus memakai waktu anda membaca kitab perjanjian lama dengan kacamata Salib. Anda akan menemukan pribadi Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Saya gak bicara soal kitab. Kalau kitab perjanjian baru dimulai dari Imatius. Itu gimana bapak-bapak gereja aja. Karena bapak-bapak gereja pada waktu rapat kemudian saudaraku disusunlah alkitab itu. Kemudian Matius sebagai kitab pertama dalam kitab perjanjian baru. Kalau saya waktu itu jadi bapak-bapak gereja saya gak ngusulkan Matius. Saya langsung usul saudaraku Markus dululah. Kenapa? Lebih sedikit kitabnya cuma 16 pasal. Kan gitu saudara. Ya terserah bapak-bapak gereja tetapi perjanjian yang baru dimulai dari Salib. Bukan dimulai dari Matius tapi dari Salib. Jadi saudaraku sekalipun anda membaca kitab Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Disitu Yesus berbicara tetapi perjanjian baru belum dimulai. Tolong tangkap dulu. Amen. Saudaraku anda baca Injil Matius pasal pertama. Anda baca saudaraku Yesus berkata soal. Kalau kamu gak mengampuni dosa sesamamu, bapamu disuruhkan gak ngampuni kamu. Saudaraku itu memang Yesus yang bicara. Tetapi sekali lagi tolong digarisbawahi. Bahwa itu belum dimulai perjanjian yang baru. Karena saudaraku perjanjian yang baru bukan dimulai saat Yesus lahir. Bukan dimulai saat Yesus berjalan di muka bumi. Tapi perjanjian atau New Covenant, perjanjian baru dimulai dari Salib. Maka saudaraku dalam kitab ya, mana Markus atau Lukas ada. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi perjanjian baru dimulai dari kapan? Saat saudaraku Yesus mati di kayu salib. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Coba versi yang lainnya lebih jelas. Begitu juga setelah makan, Yesus memberikan piala anggur atau cawan kepada mereka. Dan berkata, piala ini adalah perjanjian Allah yang disahkan dengan darah yang dicurahkan untuk kalian. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, lihat saya. Perjanjian baru dimulai dari apa? Kematian Yesus dari Salib. Sah sebagai metre. Meterenya apa? Darah Yesus. Jadi sebelum darah Yesus tercurah, perjanjian baru belum dimulai. Sudara, amin nih. Sudara, pemahaman Injil Kasih Karunia. Kalau Anda enggak diwahyukan, maka saya berdoa untuk Bapak Ibu Sudara diwahyukan. Sebab saudaraku itu seperti lukisan gambar tiga dimensi. Saya sudah melihatnya, belum tentu Anda melihat. Waktu saya berkata, saya sudah lihat gunung. Anda yang belum melihat, Anda perlu bantuan kacamata mungkin. Begitu nanti Anda akhirnya, maka jangan buru-buru marah. Ah, itu Pak Agung ngada-ngada, gue enggak lihat kok. Enggak ada gambar gunung. Saudaraku, sabar. Sampai Anda diwahyukan, Anda mengerti. Sama seperti gambar tiga dimensi, lukisan tiga dimensi. Begitu Anda pakai atau dibantu orang lain untuk menunjukkan. Anda akan berteriak kegirengan, gue udah lihat, gue udah lihat. Nah, yang belum lihat akan ngomong. Ah, itu ngaco semua, ngada-ngada. Hal yang sama. Sekali lagi, bahwa perjanjian yang baru bukan dimulai. Dari Matius, jadi saat Yesus berkata, kalau kamu enggak mengampuni dosa sesamamu, Bapamu disuruhkan enggak mengampuni. Yesus bicara kepada ahli taurat, orang farisi, dan dalam konteks masih di perjanjian yang lama. Dalam perjanjian yang baru, Bapak mengampuni Anda tanpa syarat. Amin. Saudaraku tanpa syarat. Nah, yuk kita lihat lagi, saudara. Salib Kristus itu, banyak orang tahu bahwa salib Kristus itu sangat penting. Tapi banyak orang Kristen yang belum menyadari kehebatan dari salib Kristus. Saat Yesus berkata, Kulah! Atau sudah selesai. Tetelestai. Sejak itu perjanjian yang lama, sudah berlalu. Sudah digenapi oleh kematian Yesus. Saudara, awalnya para murid juga sulit memahami perbedaan old dan new covenant. Sehingga mereka, saudaraku, awal-awal gereja mula-mula, mereka siksa. Contoh Petrus. Petrus, saudaraku, dikasih penglihatan untuk pergi kepada Cornelius. Penglihatannya ada babi dan macam-macam. Petrus langsung ngomong begini, enggak Tuhan, enggak Tuhan. Sebab enggak pernah yang haram masuk ke mulutku. Aku enggak mau makan yang haram. Sampai dua kali, Yesus mengkoreksi Petrus. Kenapa? Karena perjanjian yang lama, hukum Taurat, itu hanya untuk orang Yahudi. Bukan untuk orang di luar Yahudi. Nah, Petrus berpikir bahwa Injil juga hanya untuk orang Yahudi. Makanya waktu dia dikasih penglihatan itu, dia bilang, enggak. Saya enggak pernah makan yang begini. Kemudian sampai akhirnya dua kali, sampai akhirnya Petrus berkata, ya, aku nurut, aku taat, dia pergi ke rumah Cornelius. Siapa Cornelius? Bukan orang Yahudi. Cornelius orang Rom, saudaraku. Orang Rom, bukan orang Yahudi. Sampainya dia ngerti bahwa, Injil, good news, kabar baik, bukan hanya untuk orang Yahudi. Perjanjian yang baru untuk seluruh bangsa. Itulah Injil kasih Karunia. Datangkan amin. Haleluya. Dalam perjanjian yang lama, saudara, dalam perjanjian yang lama, ya, Petrus sampai tiga kali, dua kali ditegur oleh Yesus, sekali dia ditegur oleh Paulus, saudara. Sebelum salib, orang melakukan aktivitas kerohanian, ibadah, seperti hari ini, saudara WRC, nanti ada pondok daud, ada ibadah minggu, Anda memberi persembahan, Anda memberi perpuluhan, Anda memberi taburan, waktu, tenaga, dan uang. Dalam old covenant, dalam perjanjian yang lama, bertujuan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Dan sampai hari ini, dengarkan baik-baik, pengkotbah-pengkotbah Kristen, masih mengkotbahkan hal ini, kamu harus ibadah, kamu harus begini, supaya kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Sebenarnya itu berita sebelum salib, itu berita dalam old covenant. Tapi dalam new covenant, kita beribadah, kita melakukan aktivitas kerohanian, kita memuji Tuhan, kita saat terduh, kita menyembah Tuhan, kita memberi persembahan waktu, tenaga, dan uang, bukan dalam rangka, untuk mendapat sesuatu. Tapi sebagai tanda syukur, karena kita telah menerima segala sesuatu. Mengerti saudaraku? Katakan amin. Haleluya. Kurang mantap aminnya, amin. Haleluya. Nah, ini dia saudara. Ini contoh, makanya kita harus memakai kacamata salib. Dalam perjanjian yang lama, sebelum salib, hukum Taurat, sangat jelas mengatakan bahwa manusia, harus menaati semua. Harus menaati semua. Perintah Tuhan, siang dan malam. Mendengar, dan melakukan perintah, yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, agar kamu menerima berkat Tuhan. Jangan amin dulu. Ini aminnya terlalu latah ini. Melebih cahaya kecepatannya. Tentu saja tidak seorang pun yang bisa, mendengar dan melakukan seluruh perintah Tuhan. Mana? Siapa yang bisa? Ulangan 28. Nah, saudaraku, supaya menerima berkat Tuhan, maka engkau harus melakukan, mendengar, melakukan seluruh perintah Tuhan. Tapi dalam New Covenant, dalam perjanjian baru, kita menerima berkat, karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Itu dia. Amin. Nanti saudara, mungkin hari Minggu saya akan sampaikan, karena ini bagian yang pertama, bagian berikutnya, bagaimana Anda lihat bahwa, Allah pernah berjanji kepada Abraham, tapi Abraham dibuat tidur nyenyak, dan ada seluruh, ya, seluruh api dan seluruh berasap. Saudaraku, sebenarnya itu bicara tentang siapa? Yesus. Maka, waktu Anda membaca Alkitab, mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, dengan lensa salib, Anda akan menemukan, saudaraku, ternyata ini bicara tentang Yesus, bicara tentang kasih karunia. Katakan amin. Nah, baik, kembali ke tadi saudaraku. Dalam perjanjian lama, Yabes berdoa, agar Tuhan memberkatinya. Itu merupakan doa yang luar biasa, doa yang terkenal. Saudaraku, doa Yabes, doa yang terbaik di jamannya. Dia berdoa, kiranya Tuhan memberkati aku, berlimpah-limpah, kiranya jangan ada kesakitan padaku, kiranya engkau memperluas daerahku, bla 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 bla. Saudaraku, di dalam, setelah salib, doa seperti itu sudah tidak tepat lagi. Sebab, Yabes berdoa, untuk sesuatu yang belum dia terima. Tetapi, dalam new covenant, kita berdoa, karena Tuhan. Efesos 1 dan 3 berkata, segala berkat rohani di dalam surga, telah diberikannya kepada kita. Telah. Nah, maka saudaraku, temukan, bagian Anda di dalam Yesus. Sadari milikmu. Siapa kamu, sebagai ciptaan baru, apa yang kamu miliki di dalam Yesus, dan saudaraku, apa yang sudah Yesus perbuat, bagi saudara. Sebelum salib, orang berharap akan karya salib Yesus. Jadi, imannya, iman memandang pada apa yang belum terjadi. Yaitu bahwa, Allah akan memberikan Mesias, namanya Yesus, namanya belum dijelaskan, akan memberikan seorang Mesias, sebagai penebus. Nah, doa mereka, iman mereka, pada sesuatu yang di depan. Kalau sesuatu berkata, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, dan dia ada di tengah-tengah kamu, Christ in you. Nah, doa, orang-orang dalam perjanjian baru, bukan lagi beriman, untuk apa yang belum, tapi kita melihat ke belakang, mengimani, apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Dia mati, untuk menyelesaikan sumar dosa, dan segala kutuk, yang ada pada kita. Tepuk tangan balik, meriah katakan amin. Haleluya, amin. Sebelum salib, saudaraku, Anda bergerak, baru Tuhan bergerak. Anda melakukan, Anda melakukan sesuatu, baru Tuhan bergerak. Tapi setelah salib, Tuhan bergerak, baru kita bergerak. Yesus mati, kita bergerak, beribadah. Dulu, kita ibadah dulu, Tuhan baru memberkati. Sekarang Tuhan sudah memberkati kita dulu, kita baru beribadah. Jadi ibadah kita bukan untuk mendapat sesuatu, tapi kita celebrate, kita mengucap syukur, Allah telah memberikan semuanya bagi kita. Yang penting katakan amin. Amin. Nah, kembali ke blood covenant, saudara, ke perjanjian darah. Dalam lukas tadi, ia mengambil cawan, sudah makan, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimetraikan oleh darahku. Tertulis juga dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Maka Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, menjadi sebuah budaya, di bangsa Israel, dan kalangan Yahudi, untuk melakukan perjanjian darah, ketika membuat sebuah perjanjian, yang sangat penting, dan memiliki nilai tinggi, dari perjanjian hukum. Kedua pihak, akan menggoreskan pada pergelangan tangannya. Sehingga darah mengalir pada permukaan kulit, kemudian melekatkan, seperti ini, pergelangan tangan mereka. Sehingga darah akan tercampur, lalu mereka akan membiarkan beberapa tetes darah, menitik ke dalam gelas anggur yang telah disiapkan, dan masing-masing, mereguk gelas temannya. Loh kak, itu gak ada gelah, gak ada jijik, namanya perjanjian darah. Katakan saya orang Yahudi, dari suku Lewi. Pak Irwan dari suku yang terhilang. Saat saya dan Pak Irwan melakukan perjanjian darah, saya menggoreskan di pergelangan tangan, Pak Irwan sama, kemudian kami tempelkan, dan kemudian darah saya menetes di cawan anggur saya, darah Pak Irwan menetes di cawan anggur Pak Irwan, kemudian kami tukar, dan kami minum. Setelah itu, sejak itu, hubungan saya dengan Irwan, lebih dari saudara-saudara. Saat dia mati, saya akan jadi bapak bagi anak-anaknya. Saya bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Saya bertanggung jawab untuk masa depannya. Itulah perjanjian darah. Ada beberapa metode, ada beberapa cara, dalam perjanjian darah, yang kita pernah lihat, di dalam Alkitab kita. Nah, fungsi perjanjian darah, yaitu apa saudara-saudara ku? Jika perjanjian darah antar manusia, bisa demikian hebatnya, kekuatannya, apalagi perjanjian darah, dari Tuhan, buat saudara dan saya. Katakan amin. Saudara ku, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemudian mereka membuat pakaian, atau penutup, atau tudung, dari daun ponara, dan membuat jawat. kemudian mereka bersembunyi, tetapi akhirnya Tuhan, menyembeleh, anak domba jantan. Dan, saudara ku, kulit yang masih berlumuran dengan darah ini, dipakaikan kepada Adam dan Hawa, sebagai tudung. Berarti, kalau seseorang melakukan perjanjian darah, artinya ada tudung, ada pelindung, ada penutup, saling meng-covering, saling melindungi, saling menutup, dan dengarkan baik-baik. Yesus, melakukan perjanjian darah, untuk Anda dan saya, kepada Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan tahu, saudara ku, maka, ini sebagai, sebagai, sebagai apa namanya, eee, gini, sebagai, contekan, di hari minggu. Seharusnya, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tetapi, Abraham dibuat tidur. Jadi, siapa yang mengadakan perjanjian, bukan Allah dengan Abraham. Tapi, Allah dengan Yesus, mewakili Abraham. Karena, Allah tahu, kalau Abraham, yang bikin janji dengan Tuhan, Abraham akan gagal. Selama, seperti Anda dan saya. Nah, hari ini kita tahu, Yesus, buat perjanjian darah, mewakili saudara dan saya, di hadapan Allah. Dan, dia menempati janjinya, Anda dan saya, menikmati perjanjian darah, yang Yesus buat. Yang mengerti katakan, Haleluya. Baik. Saudara, mana Petrus? Ada satu perjanjian, saya akan kasih contoh, dua perjanjian darah. Perjanjian darah, yang populer di Alkitab, ada tujuh. Saya beri contoh yang pertama, saya kasih contoh dua. Dari dua contoh ini, hari ini saudaraku ini, bayang-bayang dari apa yang Yesus buat, apa yang Yesus lakukan bagimu. Itu apa yang pertama? Saudara, Yonatan dan Daud, mereka melakukan perjanjian darah. Dengan cara apa mereka melakukan perjanjian darah? Mereka tukar jubah. Yonatan membuka jubahnya. Saudaraku, Yonatan membuka jubahnya. Siapa tahu, siapakah Yonatan? Yonatan adalah prins, pangeran. Yonatan adalah raja. Yonatan anak Saul. Dan saudaraku, dia adalah raja kedua, setelah Saul. Saul wafat, siapa yang akan menduduki jabatan raja di Israel? Yonatan. Dan saudaraku, Yonatan melepas jubahnya, dan memberikan kepada Daud. Yonatan memakaikannya kepada Daud, saudaraku. Dan Yonatan memakai jubah Daud. Saudaraku, mereka bertukar pakaian, bertukar jubah. Dan mereka mengadakan perjanjian darah. Sekalipun saudaraku, mereka enggak menumpahkan darah, tapi ini satu bentuk perjanjian darah. Maka Yonatan dan Daud, menjadi saudara-saudara. Mereka menjadi saudaraku, saudara-saudara. Sekalipun lain bapak, lain ibu. Tapi saudaraku, anda lihat hubungan Daud dan Yonatan. Yonatan dan Daud, lebih daripada saudara-saudara. Saudaraku, perhatikan, siapa Daud? Seorang biasa, rakyat biasa. Saat melakukan perjanjian darah, apa jabatan Daud? Daud hanya gembala, domba yang cuma 2-3 ekor. Sementara Yonatan tinggal di istana. Saudaraku, inilah perjanjian antara Yonatan dan Daud. Begitu, perhatikan baik-baik, begitu Daud memakai jubah, raja, jubah pangeran. Anda perhatikan, kebijaksanaan, perilaku, dan kemudian kemenangan, dan berkat, dan anugerah, raja yang dia terima, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Yonatan pun mati, supaya Daud menjadi raja. Jadi kita melihat, siapa Yonatan? Yesus menukar jubahnya, untuk saudara dan saya. Yesus melakukan perjanjian darah, untuk saudara dan saya. Daud yang miskin, menjadi, anak raja. Sementara Yonatan, yang raja, menjadi mati, untuk Daud. Hal yang sama, yang Yesus lakukan, untuk anda dan saya. Sekarang anda sadari, anda memakai, jubah, Yesus, Kristus, Tuhan. Tuhan menukar, jubahnya buat saudara. Katakan amin. Haleluya. Anda lihat, apa yang diterima, oleh Daud. begitu suratku, dia mengenakan, jubah Yonatan. Perhatikan sini. Anda lihat, perjalanan hidup Daud, terus naik. Perjalanan hidup Daud, terus naik. Sampai singkat cerita, di umur 30, Daud menjadi raja. Anda tahu, kebijaksanaan, perilaku seorang raja. Sebelumnya, saudaraku, Yesus, memberikan jubah ini. Dia, Prince with God, pangeran Allah, tapi jabatan, dan julukan, dan jubah pangeran, diberikan, untuk anda, anda, anda dan saya. Kita adalah orang-orang yang kere, kita rakyat biasa, kita gak terhitung, sebagai keturunan raja, tetapi, Yesus menukar jubahnya. Hal yang sama, saudara, ambil. Elisa dan Elia, juga pernah melakukan, tukar jubah. Apa yang dilakukan oleh Elisa, setelah dia mendapatkan jubah Elia, dia ambil jubah Elia, dia pakai, dan saat menghadapi tantangan, sungai Yordan, dia pukulkan itu jubah Elia, dan sungai terbelah jadi dua, jubah yang sama, yang Yesus pakai, sudah diberikan kepadamu, lewat perjanjian darah. Katakan amin, katakan amin. Ini adalah perjanjian yang baru, yang dimenterikan oleh darahku. Dan anda berhak menerima, semua fasilitas, sebagai seorang pangeran Allah. Itulah jati diri, itulah identitasmu di dalam Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Yang kedua, jubah memberikan kepadamu otoritas, seperti Elisa, sudah dibawa jubahnya Elia, dan dikepaskan di sungai, dan sungai terbelah ke kanan, terbelah ke kiri. Hal yang sama, engkau sudah mengenakan jubah otoritas, mujizat, dalam nama Yesus, terjadi pada waktu anda, berjalan dengan jubah kebenaran, jubah yang Yesus berikan kepadamu. Katakan amin. Bartimius, dengan jubah itu, diangkat posisinya, dari seorang pengemis, jadi orang yang luar biasa. Dari seorang yang buta, pengemis, miskin, dibuat, jadi sehat, sembuh, dan makmur. Yang kedua, perjanjian darah dilakukan, yaitu lewat, saudaraku, tukar, ikat pinggang. Taukah anda, dalam perjanjian lama, orang-orang, itu, ikat pinggang ada tempat, untuk menaruh pundi-pundi, atau perbekalan. Anda pernah lihat, film-film itu, nah duitnya, uangnya, uang perak, uang logam, uang koin, itu atau, atau dinar, atau talenta emas, ditaruh di pundi-pundi. Dan ikat pinggang ini pun, tempat untuk menaruh pedang, saudara. Amin. Keren banget ya. Jadi kayak sekolah minggu lagi nih gue nih ya. Amin. Haleluya. Ini kalau di Madura, culurit, saudara. Menaruh pedang. Taukah anda, saudara? Yesus. Lihat sini. Stop. Dia tukar ikat pinggang, dengan saudara. Artinya ikat pinggang yang Yesus pakai. tempat dimana Yesus menaruh pundi-pundi, dan pedang, yaitu verman Allah. Pedang roh itu adalah verman Allah. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Buka. Sementara ikat pinggangmu kosong, gak ada pundi-pundinya. Yesus yang kaya. Paket. Nah, coba sekarang buka. Ada isinya gak? Lihat dulu. Loh iya. Ada isinya gak? Coba lihat dulu. Bentar. Aduh duit. Oh, anda kok gak tepuk tangan? Ada duit ini. Amen. Buat kamu. Amen. Dan saudara ku pedang. Bermata dua. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Diikatkan pada pinggang saudara. Ini bicara apa? Saat engkau menghadapi tantangan. Saat engkau menghadapi masalah. Saudara ku dengar. Tuhan sudah memberikan orderan kepadamu. Angkat pedangmu dengan berkata. Beginilah verman Tuhan Allah. Oleh pilur Yesus. Aku telah sembuh. Demikianlah verman Tuhan. Yesus yang kaya. Rela jadi miskin. Supaya aku yang miskin. Jadi kaya. Engkau yang hari ini sedang mengalami kelemahan. Engkau berkata. Demikian verman Tuhan. Yesuslah kekuatanku. Engkau yang sedang mengalami kelesuan. Katakan. Yesuslah. Kekuatanku. Yesuslah harapanku. Yesuslah perlindunganku. Yesuslah penghiburanku. Yesuslah kemakmuranku. Yesuslah penyembuhku. Maka seolah kuat apa yang Anda katakan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Wah. Ini kapan dimulai? Lukas pasal berapa tadi? Oh iya. Lukas. Ini juga boleh gak apa-apa. Oke. Lukas. BMK-nya. Begitu juga setelah makan. Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. Dan berkata. Piala ini adalah perjanjian Allah yang baru. Yang disahkan. Sama-sama baca. Darah yang dicurahkan. Untuk saudara. Bapak-Ibu. 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 Yesus melakukan perjanjian darah. Dengan Bapak. Mewakili saudara. Saudara dan Yesus. Hanya menerima perjanjian darah itu. Salib bicara pertukaran. Dia pakai jubah Anda. Apakah hari ini Anda mau. Seperti Bartimius. Buka jubah kemiskinan. Buka jubah kemelaratan. Buka jubah pengemis. Dan hari ini Anda dikenakan jubah yang baru. Yaitu jubah Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milikmu. Anda dikenakan. Diberikan otoritas. Dengan jubah yang baru. Anda boleh melakukan mujizat. Membelah semua kemustahilan. Di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Dan Anda memakai jubah seperti Daud. Memakai jubah Yonatan. Siapa Daud? Rakyat jelata biasa. Menggembalakan domba yang bukan miliknya. Dan itu pun hanya milik bapaknya. Yang cuma dua tiga ekor jumlahnya. Tetapi setelah Daud memakai jubah raja. Jubah Yonatan. Anda lihat. Berapa domba yang dimilikinya. Berapa domba yang dikorbankan di rumah baik suci Tuhan. Ribuan kambing domba lembu sapi. Itu yang dipersembahkan. Lebih-lebih yang dia punyai. Hari ini hal yang sama. Anda harus sadar. Saya sudah ditukar jubah. Saya pakai jubah. Pangeran Allah. Saya anak Allah. Saudaraku. Perjanjian darah juga bicara pertukaran nama. Artinya apa? Waktu saya dan Irwan perjanjian darah. Salah satu katakan Irwan mati. Maka anak-anak Irwan itu pun juga anak saya. Hal yang sama. Yesus Allah. Ini manusia. Waktu Yesus melakukan perjanjian darah dengan saudara. Yesus yang adalah anak Allah. Alkitab mencatat. Dia disebut anak manusia. Anda yang anak manusia disebut anak Allah. Anda boleh memakai Anda anak Allah. Karena Anda mengadakan perjanjian dengan Allah. Katakan amin. Maka Anda lihat dalam Alkitab bahasa Ibrani. Bapak Ibu bisa lihat Abraham. Begitu diganti Abraham. Ada Aleptab. Artinya anak Allah. Yaakob Israel. Ada Aleptab. Anak Allah. Saudaraku sementara Allah. mau dipanggil dengan sebutan. Aku Allahnya Abraham. Allahnya Isaac. Allahnya Yaakob. Artinya apa? Allah yang Maha Kudus. Dipempelkan nama manusia disitu. Sementara manusia yang penuh dengan dosa. Disebut anak Allah. Sebut tangan. Inilah hak yang kau miliki. Dalam blood covenant. Yang Yesus berikan kepada saudara. Maka saudaraku. Hari ini Anda dan saya berkata. Saya anak Tuhan. Yesus disebut anak manusia. Kita yang anak manusia. Disebut anak Tuhan. Wow. Wow. Haleluya. Amin. Dan terakhir saudaraku. Ikat pinggang yang berisi pundi-pundi. Ini bicara apa? Ikat pinggangmu tidak ada pundi-pundi. Yesus ambil. Yesus ambil. Dia mati dalam keadaan hanya sehele kain yang menutup kemaluannya. Sementara ikat pinggang yang Yesus punya. Yang Yesus punya. Dikenakan kepadamu. Ikat pinggang tempat menaruh perbekalan. Ini bicara. Dengarkan baik-baik. Di dalam Yesus. Dia yang kaya. Rela jadi miskin. Supaya Anda yang miskin ini. Jadi kaya. Taukah Anda ini uang siapa? Uang saya. Tapi begitu sekarang ini. Dikenakan pada Petrus. Ini milik siapa? Milik Petrus. Berarti semua yang Anda punya. Sesungguhnya bukan punya Anda. Punya Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Uang. Harta. Rumah. Toko. Pabrik. Emas. Perak. Mobil. Sebesar apapun. Kekayaanmu. Itu bukan punyamu. Sebab Tuhan yang memberikan kepadamu. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang mengerti tepuk tangannya katakan amin. Kalau engkau mengerti ini dan setuju. Maka saudaraku. Gak sulit bagi kita. Waktu Tuhan berkata. Berikan. Taburanmu untuk rumahku. Berikan persembahan persepuluhanmu. Kumpulkan ke rumahku. Apa yang menahan kita. Ini milik dari Tuhan kok. Bahkan otoritas kuasa. Semua milik Tuhan. Maka dalam grup pentakosta karismatik. Disitu ada pendeta Gilbert. Ada ketua-ketua sinode yang lain. Saya bilang begini. Nyanyikan lagu ciptaan BFA. Gak ada royalti. Korbah-korbah saya sebarluaskan. You anggap sebagai korbahmu. Gak masalah. Gak perlu kena royalti. Aku gratis dapat dari Tuhan. Aku berikan gratis kepadamu. Kuasa. Otoritas. Semua. Datang dari dia. Anda ingat. Anda sudah pegang pedang. Jalan. Dan mulai. Naikkan pujian. Saat engkau sedang dalam lembah kekelaman. Katakan. Beginilah firman Tuhan. Dia adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tolong guru sekolah minggu dan guru taman kanak-kanak. Jangan sesatkan jemaat. Nyanyikan lagu. Aku seorang kapiten. Jangan saudaraku. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Ini baru dua. Masih ada lima. Saudaraku. Anak manusia itu. Petrus. Bapakmu namanya siapa? Ingwan. Petrus anak ingwan. Sekarang disebut Petrus. Arti anak Tuhan. Sementara Tuhan. Yesus. Alkitab mengatakan. Anak siapa? Anak manusia. Jika anak manusia itu datang. Adakah dia mendapati iman di muka bumi? Loh. Yesus jelas-jelas anak Allah. Tapi mau. Saudaraku dilekatkan sebagai anak manusia. Kenapa? Karena dia menukar identitasnya. Kamu yang anak manusia. Kamu hari ini jadi anak Tuhan. Haleluya. Lewat kematian Yesus di kayu salib. Amin. Dengar. Saya tutup dengan satu ini. Setiap kali kamu makan roti. Dan minum cawan ini. Dengar baik-baik. Lihat-lihat saya. Lihat saya. Setiap kali kamu makan roti. Dan minum cawan ini. Pak Sukadame sedang memberitakan kematian Tuhan. Dan anda dengar. Waktu anda makan roti dan minum cawan ini. Yesus berkata. Ingatlah akan aku. Maksudnya apa? Ingatlah. Waktu kamu makan roti dan minum cawan. Kamu sudah mengenakan jubah Yesus. Kamu sudah mengenakan ikat pinggang Yesus. Dan kamu sudah mengenakan pedang firman Tuhan. Pedang roh. Saudara. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Boleh bangkit berdiri saudara. Hadiratmu memenuhiku. Kudusmu penuhi pahitmu. Dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Angkat tangan sekali lagi. Hadiratmu memenuhiku. Hadiratku resmu penuhi pahitmu. Dan ku tersungguh menyembahmu. Menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sembah dia huralah patahkan alam musim. Huralah pasyakan alam malam malam malam. Hukumlah Yesus. Terima kasih itu. Hukumlah. 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 Lagi. Hadiratku. Hukumlah. 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 Tengah. Tengah. Hukumlah. Banyak. Amin. yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanku Yang ku nampak hanya kemuliaanku Bapak, Ibu, Saudara yang di sini maupun yang di rumah Setiap kali Anda dan saya perjamuan Tuhan Artinya ini adalah ajakan Tuhan Untuk Anda mengingat ajakan Tuhan Bertukar jubah dan bertukar ikat pinggang Lihat saya, lihat saya baik-baik Waktu Anda makan tubuh dan minum darah Inilah blood covenant Anda ngerti bahwa Tuhan mengajak Untuk Anda mengerti, mengingat Tuhan sudah menukar jubahnya Dia memakai jubah anak manusia Supaya Anda dan saya memakai jubah anak Tuhan Saudara, dengar Daud memakai jubah pangeran Dan Yonatan memakai jubah gembala domba Rakyat biasa Angkat tangan saudara Itu terjadi kepadamu Ingat ini Dan setiap kali kamu makan tubuh, minum darah Tuhan Ingat apa yang Yesus lakukan bagimu Dia menukar ikat pinggang Dimana ikat pinggangmu kosong Gak ada pundi-pundi Tuhan, ikat pinggang yang penuh dengan berkat Kemakmuran, keuangan, kesehatan, promosi Diserahkan kepadamu Dan pedang roh Firman Allah Diberikan kepadamu Kamu punya otoritas Untuk melakukan itu Ingat ini, ingat ini, ingat ini Jadi setiap kali Anda makan tubuh, minum darah Kamu sadar Kamu memakai jubah Yesus Angkat roti dengan tangan kanan, sudah Tuhan Yesus mengambil roti Mengucap berkat, mengatakan Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu Ambillah Makanlah Dan oleh bilur-bilurku Engkau menjadi sembuh Ambil dan makan Pak Yeskel, kasih buat anakmu Angkat, ambil dan makan Dalam nama Yesus Mari angkat cawan dengan tangan kanan, saudara Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan Memberikan pada murid-muridnya Inilah Piala Perjanjian Yang baru Yang disahkan Oleh darahku Darahku ditumpahkan Untuk pengampunan Penghapusan Dosamu Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus Sembari engkau minum Ingat Tuhan Menukar jubah Dan ikat pinggangnya Untukmu Minum Dalam nama Yesus Angkat tangan Naikkan syukurmu Terima kasih Tuhan Untuk malam ini Terima kasih untuk firmanmu Sebagai tanda syukur kami Kami juga mau membawa Persembahan kami Yang semuanya Sebenarnya juga milikmu Kami kembalikan Kepadamu Berkati semua tangan Yang memberi persembahan syukur Mereka yang mengembalikan Persepuluhan Tuhan berkati Berlimpah-limpah Dan sebelum kami pulang Kami terima berkat Tuhan Buka hati angkat tanganmu Pulanglah dengan selamat Kekasih-kekasih Tuhan Terimalah berkat Yang berlimpah-limpah Damai sejahtera Kasih karunia Dari Bapak di surga Cinta kasih dari Tuhan Yesus Persekutuan yang manis Yang roh kudus Menyertai memberkati engkau Dari sekarang Sampai selama-lamanya Yang percaya diberkati Berkata Amen Anda baru saja Mengikuti cuplikan Siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis Jauh lebih dasyat Dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu Kami mengundang Anda Untuk hadir Dalam ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis Bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea Pukul 18.30 Dan bagi Anda Yang rindu didoakan SMS kami Di 0818 218 737 Untuk informasi hubungi 612 6088 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton